Selain melakukan upaya normalisasi sungai di DKI Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta juga melakukan penguatan struktur tanggul menggunakan sipail. Pantauan berita jakarta.com, Kamis 6 Maret 2014, penguatan struktur tanggul dilakukan di Kali Cengkaring Drain, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Selain pemasangan sipail, puluhan pekerja nampak tengah merapikan sipail yang sudah terpasang. Rencananya setelah dilakukan pemasangan sipail, kawasan di Bantaran Kali Cengkaring Drain akan dibuat jalan inspeksi. Pantau, salah seorang petugas konsultan proyek, mengatakan proses pemasangan sipail diharapkan selesai 5 bulan mendatang. Pemasangan tanggul, penguruhkan juga, Cengkaring sampai Kapukraya. Pemasangan siangnya sendiri, kita bisa makan waktu berapa-apa? 5 bulan. Kalau pemasangan tanggul ini cuma siang. Ganti rugi yang kena, yang di pinggir-pinggir kayak gini lah. Jadi ada proses pembebasan lain juga? Iya. Tapi itu sudah berjalan semua? Sudah-sudah? Sudah selesai. Sudah selesai ya? Tapi untuk proses waktu itu tidak ada pendala ya? Tidak. Sementara itu, Sukma, salah seorang warga, mengatakan sebelumnya kawasan ini sering kebanjiran akibat limpasan kali Cengkaring Drain. Lebih lanjut, Sukma berharap dengan dibangunnya tanggul, pemukimannya tidak lagi kebanjiran. Jalan akan lebih rapi dan kali menjadi lebih bersih. Pembangunan Sipel ini atau tanggul di sini, sering kebanjiran gak sih bang di wilayah sini bang? Kalau di atas bawah, banjir. Kalau di atasnya gak? Banjir ya? Iya, cuma sekali banjir. Itu biasanya kalau kali bergerak luat, kemana bang banjir ya bang? Ya, setengah meter lah lebih. Sekarang semeternya bisa. Bang, dengan pembangunan Sipel ini dari Dinas PNI DKI Jakarta, menurut abang, bagaimana bang? Menurut abang, bagaimana bagaimana? Kalau waktu begini, menurut abangnya jangan banjir, bagus juga. Dan harapan abang ini dengan pembangunan ini, ya harapannya sih jalanan jadi rapi, kali bersih. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan.